Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Bungo kembali menggelar halal-bihalal pada bulan Syawal 1443 Hijriya ini. Dalam kegiatan ini, Bupati Bungo Mas Huri mengundang seluruh ASN dan tenaga honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Masih dalam suasana bulan Syawal 1443 Hijriya atau tahun 2022 Masehi, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar halal-bihalal bersama ASN dan tenaga honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Asyara ini digelar di ruang pola kantor Bupati Bungo dan dihadiri langsung oleh Bupati Bungo Haji Mas Huri, Sekretaris Daerah Bungo, Asisten, Staff Ahli, Kepala OPD, para kabak, serta para ASN dan pegawai honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bungo Haji Mas Huri menyampaikan, usai satu bulan melakukan ibadah puasa Ramadan, tentu hal ini akan meningkatkan intelektual antara satu dengan yang lainnya. Dirinya juga mengatakan kegiatan ini akan membawa totalitas yang luar biasa untuk hati dan pikiran dalam bekerja. Selain itu, Bupati Mas Huri juga mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir ini, pemerintah tidak bisa melaksanakan halal-bihalal dikarenakan adanya wabah COVID-19. Dan dirinya sangat bersyukur, pada tahun ini pemerintah pusat melonggarkan aturan tentang COVID-19 dengan diperbolehkannya masyarakat untuk tidak memakai masker di luar ruangan, serta bisa mengadakan acara, baik itu formal maupun non-formal. Bupati Mas Huri menyampaikan bahwa selama dua tahun terakhir ini akan membawa selama dua tahun terakhir ini akan melaksanakan halal-bihalal dikarenakan dan kemurian. Bupati juga berharap setelah halal-bihalal ini, para ASN maupun tenaga honorer bisa bekerja dengan cerdas dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam halal-bihalal ini, tausia disampaikan oleh Ustadz Jonika Amdodi dari Kabupaten Darmas Raya. Ilham Jek TV melaporkan